Assalamualaikum Wr Wb Sahabat jumpa lagi Dengan ikhlas pasrah Selama kita tidak bertemu Kali ini kita mancing Kita mancing di lautan Keadaan nampaknya Agak mendung tapi kita teruskan saja Saudaraku Bagaimana nanti apakah ada rejeki Atau tidak mohon doanya sahabat Mudah-mudahan Kami bisa mendapatkan rejeki Kita mancing Kita lanjutkan Kita sudah melakukan pemancingan Sekitar 1 jam yang lalu Tapi tidak sempat kita merekam Kali ini kita coba Rekaman Kita menggunakan perahu Perahu bermesin Menggunakan Mesin ganda Ini ada 2 mesinnya Kita lanjutkan Mancingnya saudaraku Mudah-mudahan Tuhan menambahkan rejeki Hari ini Mohon doanya Kita coba Turunkan Kailnya Ini agak rebet Saudaraku Karena Kameranya HPnya Sudah dipegang sendiri Tidak membawa tripod juga Kita coba Saudaraku Mudah-mudahan Ada hasilnya Kita coba Dengan kesabaran Mudah-mudahan Ada tambahan rejeki Yang diberikan oleh Allah SWT Pagi ini Pagi ini Telah menunjukkan Pukul 8 pagi Kita coba Mancing Mudah-mudahan Ada Rejeki Sampai melihat-lihat Sekitarnya Jarak kami Dengan pinggiran Sekitar 5 km Laut Kedalaman Sekitar 45 5 5 5 5 Disini Biasanya Ada Ikan Namun Semua itu Rejeki Masih Rahasia Allah Kita tidak tahu Ada kalanya Mendapat Ikan Dan juga Kosong Zong Tapi Tak pernah Berputus asa Kita wajib Usaha Dan berdoa Masih terlihat Mataharinya Sekitar Pukul 8 Atau Pukul 9 Ini Kita Teruskan Saja Saudara Mudah-mudahan Ada Rejeki Saja Tui Tui Saja Tui 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 selamat menikmati mancing butuh kesabaran yang sangat tinggi karena kita tidak bisa memaksakan ikan untuk menangkap umpan yang kita sediakan mancing ini namanya usaha usaha plus hobi meskipun terkuras waktu dan tenaga tentu saja tidak kita perhitungkan yang penting hasrat dan keinginan untuk mancing terpenuhi seberapa banyak dapat rezeki diterima saja dengan lapang dada mau banyak dapatnya mau sedikit wajib bersyukur kepada Allah yang memberikan rezeki buat semua orang orang mancing rezeki dia tentu berbentuk ikan kalau usaha-usaha lainnya tentu saja lain lagi hasilnya saudara ku kayaknya karena sudah matahari pun sudah meninggi ikannya pada malu-malu nih malu-malu atau juga takut dilihat oleh saudara-saudara ku dimanapun yang sedang menonton video ini kita terus berusaha saudara ku mudah-mudahan ada rezeki ada rezeki tambahan kita lihat nanti pagi pagi tadi sudah ada yang kita dapat saudara ku tapi tidak banyak tidak banyak namun alhamdulillah ada dapat beberapa ekor ikan sebentar lagi saya perlihatkan juga ikan apa baja yang sudah kita dapat nama ikannya mungkin lain daerah lain nama ikannya ini yang sudah kita dapat ada empat jenis ikan ikan laut yang berbeda 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 bentuk dan ukurannya tentu berbeda namanya ini agak besar ini daerah kami dinamakan ungkut turok saudara ku ungkut turok ungkut itu artinya ikan turok namanya ikan ini sebentar lagi kita perlihatkan yang mana yang namanya ikan turok kayaknya sudah mulai sepi ini saudara ku baik sementara mendapatkan ikan yang lain saudara doka dapat melihat ikan-ikan apa saja yang sudah kita dapat joronnya kita tancapkan dulu saudara ku di pinggiran perahu ini agar leluasa untuk melihat ikan-ikan apa saja yang sudah ada di perahu ini ini dia saudara ku ikan-ikannya nah ini dia hanya sedikit ya saudara ku tapi alhamdulillah masih segar-segar nah ini ini tadi yang daerah kami dinamakan ikan turok saudara ku ikan turok ini di sampingnya ada sisi yang sangat tebal ini keras tebal makanya waktu narik pancing pun sangat keras saudara ku kuas joran melengkung grill menderit ya saudara ku aku bukan orang kaya tapi hobi ku mahal saudara ku mancing setiap mancing boleh tentu dapat hasil tapi kita tak pernah kecewa dan putus asa nah inilah ikan-ikannya saudara ku ini di daerah saudara sana kita apa namanya ikan ini ada kuning-kuningnya kalau tidak salah daerah kami namanya gelang ini gelang agak kuning saudara ku ini ini ada dua ekor kemudian ini entah apa namanya kumbung ya kumbung apa kalau daerah kami namanya jinara ini jinara kemudian ada lagi ikan teri besar ini ikan teri besar sebesar jari ini ya bilis kalau bahasa Aceh bilis ikut bilis namanya nah inilah saudara ku rejeki yang kita dapat alhamdulillah dapat turuknya ini tiga turuknya dapat tiga saudara ku gelangnya ada dua ada lagi ikannya warna pink ini apa namanya ini ikan paling bawah ini di dasar tanah ini ini entah ikan swish namanya mungkin baik saudara ku itu saja yang dapat kita ceritakan pengalaman mancing hari ini mudah-mudahan ke depannya kita bisa mancing lagi ini ikan-ikan ini kita masukkan di keranjang saja saudara ku kita masukkan keranjang saja biar tidak bertaburan alhamdulillah saudara ku ini ada lagi namanya ikan lapai ini banyak durinya kalau disini namanya ikan talang ikan talang di daerah saudara-saudara ku apa nama ikan ini coba ditulis di kolom komentar beda daerah tentu beda 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 namanya ikannya sama cuma sebutannya berbeda nah itulah dia kami akan siap-siap untuk melanjutkan mancingnya demikian saja saudara ku sampai jumpa di lain kesempatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati